Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini, teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Dan seperti biasa, sebelumnya saya ucapin hatunuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah SWT Amin Dan punten sebelumnya memang ada keterlambatan informasi karena ya sampai besok ya ada beberapa hal atau kerjaan yang mesti saya selesaikan gitu teman-teman Jadi memang agak riweh gitu ya menjelang ya hari H untuk Idul Adha Jadi setelah itu insya Allah normal lagi lah ya kita bisa dua kali sehari untuk ngasih informasinya Baik tanpa lama-lama lagi untuk informasi yang pertama ini kabar baik juga buat teman-teman Boboto Bahwa Alberto Rodriguez sudah setuju katanya untuk memperpanjang kontrak di Persib satu tahun Tapi belum tanda tangan kontrak nanti ketika datang ke Bandung baru ditanda tangan Kalau kemarin kan dibiarkan dulu untuk perayaannya hura-hura seneng-seneng karena juara Nah manajemen menyiapkan beberapa syarat dan ketentuan termasuk kontrak dan lain-lainnya Jadi ketika pulang ke Bandung nanti beberapa pemain yang akan diperpanjang kontraknya akan langsung tanda tangan termasuk pelatih kepala Bojan Hodak gitu ya Nah ini sebetulnya untuk penonton setia di channel ini dari awal sudah tahu Jadi ada lima pemain yang sudah memang akan diperpanjang musim depan Jadi kalau nggak salah ya teman-teman di awal bulan ini gitu ya kita udah bikin satu videonya Jadi ada lima pemain pertama DDS kedua Ciro Alves ketiga McClough keempat Nick Quipers dan kelima Alberto Rodriguez Jadi ya kalau saya ya nggak kaget gitu karena memang sudah fix itu yang akan dipertahankan termasuk Ciro Alves Teman-teman yang kemarin katanya kan kontraknya habislah ini segala macem Kan saya sudah pernah sampaikan mudah-mudahan masih ingat Jadi kalau Ciro Alves itu untuk agennya sendiri adalah istrinya Jadi istrinya adalah agen pribadi Ciro Alves Nah Ciro Alves ini berbeda dengan ya apa ya untuk di lapangan Kalau di lapangan dia kan memang agresif dan memang tugasnya seorang bomber ya seperti itu gitu ya Sebagai seorang pemain profesional ya seperti itu Namun di luar dari kehidupan sepak bola ya tidak ingin terlalu menggembur-gemburkan apa sih yang terjadi Atau ya saya mau ini mau itu tidak terlalu diubat di media sosial maupun ke publik Jadi ya untuk masalah kontrak pun Ciro kabarnya memang tidak ingin ya terlalu banyak diketahui oleh publik Yang penting dia main di Persib dia masih bisa memberikan penampilannya untuk Persib Untuk kemampuannya di Persib Bandung musim depan ya sudah gitu ya cukup dilihat di musim depan saja gitu kurang lebih untuk bocorannya Jadi buat teman-teman yang masih nanya ini Ciro kenapa Ciro takutnya nggak perpanjang kontrak dan lain sebagainya Kalem atas gitu ya Kan DDS juga sudah bilang di awal kontraknya ya selama saya disini mungkin ya Ciro Alves harus ada juga gitu Di ya ada apa ya klausul kontraknya lah ada permintaan khususnya begitu teman-teman Baik lanjut di eh iya kita ngomongin masalah transfer dulu aja ya Jadi tadi sudah ada Alberto dan ada dua pemain saya kasih bocoran bodus lah menghadapi apa atau menjelang lebaran mumpung lagi happy gitu ya Jadi ada dua pemain yang musim depan tetap berseragam Persib Bandung Ada satu siapa Rezaldi Hehanusa yang kedua adalah Edo Febriansa Jadi ada dua pemain tambahannya masih ada tapi nanti sedikit-sedikit kita cicil teman-teman Jadi ada dua pemain tambahan kalau kemarin kan lima sekarang tambah dua ada Edo dan ada Bule gitu ya Atau ada Rezaldi yang sudah memang akan tetap ada di Persib Bandung musim depan Nah yang lainnya bagaimana ditunggu saja kabar selanjutnya Namun kita bahas dulu kabar yang lain teman-teman kemarin ada yang nanya takutnya saya nggak sempat bahas Jadi saya langsung bahas sekarang aja mengenai apakah katanya Persib Bandung beneran lolos di AFC Champion League 2 tanpa kualifikasi gitu ya Nah jawabannya betul teman-teman Persib memang sudah otomatis lolos Kemarin saya diinfokan bahwa memang sebetulnya apa ya awalnya memang harus ikut kualifikasi Kalau memang dari 30 atau 32 klub saya lupa Punten kalau salah 32 klub ini memang bersaing Dan ternyata dari ke-32 klub itu atau 30 klub gitu lah Anggaplah 32 gitu ya Dari 32 klub ini Persib Bandung ada di pot sebelah timur Asia Timur Jadi sebagian besar Asia Timur itu ya dari negara-negara ASEAN lah gitu ya Ada dari ASEAN ada juga disitu ada Jepang ada Korea dan lain sebagainya Nah ini untuk klub-klub di Asia ini Untuk yang main di AFC Champion Elite itu biasanya tuh di Jepang atau Korea tuh Posisi peringkat pertama, peringkat kedua gitu ya Yang bermainnya di kasta tertinggi AFC Nah untuk di kasta keduanya Biasanya klub-klub yang poinnya sudah tinggi gitu ya Poin klubnya itu biasanya di peringkat ketiga, peringkat keempat mainnya di kasta kedua Nah ini kalau berbeda dengan Asia Tenggara Kalau Asia Tenggara itu biasanya klub-klub itu yang main Walaupun di kasta kedua harus memperoleh ya poin tertinggi di kompetisi lokalnya Kayak Persib Bandung harus juara satu gitu ya Baru bisa main di kasta kedua Kayak Madura kemarin juga lolos Tapi mainnya di kasta ketiga gitu ya Jadi di Liga Malaysia, Liga Singapur, Liga Vietnam pun sama Harus posisi satu dan dua baru bisa masuk kasta kedua Tapi kalau untuk klub-klub yang memang Langganan piala dunia, poinnya sudah bagus Liganya sudah bagus itu Ya cuma perlu posisi tiga, empat Untuk main di kasta kedua teman-teman Ya ini memang ya mudah-mudahan lah Timnas kita semakin bagus Ya level kompetisi kita juga semakin bagus Semakin meningkat Ya nanti juga level kompetisi lokal kita juga meningkat ya Mudah-mudahan dengan delapan pemain asing Kedepannya itu tidak banyak yang protes lagi gitu ya Jadi ya inilah gunanya untuk menambah Satu daya saing di kancah Asia Nah kembali ke topik awal Mengenai apakah Persib Bandung Kenapa lolos tanpa kualifikasi Jadi dari kita anggapannya 32 klub saja 32 klub ini ternyata banyak Yang tidak lolos Untuk syarat yang diajukan oleh AFC teman-teman Jadi kemarin Persib juga kan tidak lolos Dengan syarat gitu ya Jadi dari PT LIB dan PSSI-nya aja Persib ya lolosnya dengan syarat Apalagi ke AFC sudah pasti tidak lolos Namun kemarin Persib sudah memenuhi syarat tersebut Di antaranya lisensi asisten pelatih Itu sudah oke Sudah dikirim Makanya Miro Petris kemarin kan Agak lama ada di Bandung Karena mengurus administrasi segala macam Setelah itu baru libulan ke Malaysia Dan negara-negara Asia gitu ya Nah ini juga berlaku untuk Direktur Teknik Nah Persib sudah mengirimkan Memang memenuhi syarat gitu Sudah mengirimkan satu nama Yang didaftarkan ke AFC Nah siapa ini? Nah inilah yang Iya kemungkinan besar memang Rene Albert ya Tapi saya juga gak bisa bilang Kecuali official Persib Bandung gitu lah Jadi ya kita anggap saja Rene Albert memang sudah dipinjam lisensinya Untuk memenuhi syarat direktur Namun ya Bojan Hodak disini juga memberi catatan Sepertinya untuk direktur nanti Jangan sampai menyentuh ke tim Persib Senior Katanya di dalam kontrak yang memang kemarin kan Bojan Hodak belum menandatangani Karena ingin ada sedikit penyesuaiannya Mungkin salah satunya ini Jadi direktur ini tidak boleh menyentuh level Persib Senior Kalau Persib Junior Akademi itu Mangga aja silahkan Katanya tapi kalau untuk Persib Senior No Katanya tidak boleh direktur masuk Ke ranah Persib Senior Karena itu ranah Bojan Hodak Dan para asisten pelatihnya Semua gitu ya Jadi ya itulah beberapa informasi Mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini Mudah-mudahan menambah informasi Dan wawasan teman-teman Boboto semua Jadi sekali lagi Persib memang lolos ke AFC Champion League 2 Atau Champion League 2 Itu tanpa melalui babak kualifikasi Karena beberapa tim yang lain itu tidak lolos lesensi Sedangkan Persib sudah lolos Jadi dinyatakan lolos tanpa kualifikasi gitu ya Kurang lebih Baik sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia